Intro Pengadilan Negeri Batam kembali menggelar sidang atas 4 warga negara Taiwan dalam perkara peredaran gelap narkotika jenis sabu seberat 1,3 ton Sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa Xie Laifu dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Muhammad Chandra Sementara itu terdakwa Xie Laifu hadir di persidangan didampingi penerjemah bahasa dan tim penasehat hukumnya Melalui penerjemah bahasa, terdakwa Xie Laifu mengaku bahwa ia diajak oleh terdakwa Chen Chintun untuk mengambil kapal Sunrise Glory di Penang, Malaysia agar dibawa ke Taiwan untuk diperbaiki Menurut Xie Laifu, kapal Sunrise Glory ditangkap oleh tim gabungan karena menggunakan bendera Singapura pada saat memasuki perairan Indonesia Sementara untuk sabu-sabu seberat 1,3 ton ia mengaku mengetahui ketika sudah berada di pelabuhan Terdakwa Xie Laifu menambahkan sepengetahuannya di dalam kapal hanya berisi barang-barang logistik untuk keperluan mereka selama perjalanan menuju Taiwan Untuk meyakinkan Majelis Hakim atas keterangan terdakwa Jaksa penuntut umum kemudian menghadirkan barang bukti bendera Singapura untuk diperlihatkan di depan persidangan Usai mendengarkan keterangan terdakwa sidang kemudian dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan ketiga terdakwa lainnya Dari Batam, Kepulauan Riau, Pascal Rian Hebat, melaporkan